Intro Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa Tuhan ala Bapak di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan mampukan kami atas pertolongan roh kudus untuk melaksanakan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab kisah para rasul Pasalnya yang keempat ayat 18 dan ayat 19 yang berbunyi Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah Taat kepada kamu atau taat kepada Allah Sebagai tema yang tiangkat dari nasrenungan kita adalah Hidup yang benar harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia Rasul Simon Petrus dan Yohanes Serta para murid Tuhan Yesus lainnya Setelah diurapi oleh roh kudus yang telah turun atas mereka Maka mereka menjadi sangat agresif Sangat militan di dalam mengabarkan injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus Mereka sama sekali tidak takut akan resiko apapun yang terjadi Diancam bunuh oleh para imam kepala, alitaurat, dan tua-tua agama Yahudi Atau agama Israel sekalipun Mereka tetap menyatakan bahwa diri mereka adalah saksi-saksi hidup Bagaimana Tuhan Yesus mampu membuat berbagai mujizat Bahkan dapat mengalahkan kuasa kegelapan kuasa maut itu dengan kebangkitannya Dari antara orang mati Lalu naik ke sorga dan menyediakan tempat hidup yang kekal selama-lamanya bagi umat manusia Nasrenungan tentang firman Tuhan hari ini Mau mengajarkan dan mengajak kita semua Yang sudah menerima jaminan keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu Agar dapat mencontoh dan meneladani sikap tingkal laku dan perbuatan para rasul Yaitu Petrus dan rasul Yohanes Dan tentu saja rasul lainnya juga Bahwa apapun resiko atau akibatnya Dalam sejarah gereja telah tercatat bahwa Sebelas orang rasul yaitu murid Tuhan Yesus itu Mengalami mati martir Akibat marturia atau kesaksiannya tentang Tuhan Yesus Tentang injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu Oleh sebab itu kita harus tetap dengan penuh semangat Mau melakukan tugas panggilannya Untuk mengabarkan injil keselamatan yang Tuhan Yesus perintahkan Agar melalui dan di dalam pemberitaan yang kita lakukan itu Banyak orang yang mendengar Siapa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus itu Yang adalah wujud Allah yang maha tinggi menjadi manusia di tempat yang maha rendah Itu hanya oleh pekerjaan roh kuduslah Yang memungkinkan kita Semuanya mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga akan mendapatkan keselamatan Dan hidup yang kekal di sorga Bagi setiap orang yang beriman percaya kepadanya saja Apabila kita sungguh-sungguh mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dan dengan sekenap akal budi kita Maka Tuhan Yesus akan mencurahkan roh kudusnya pada diri pribadi atau keluarga kita masing-masing Sehingga oleh kasih karunia roh kudus itu pula Hidup kita selalu hanya mau menyembah Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Bersama-sama dengan orang lainnya Yang sudah memperoleh keselamatan untuk menikmati buah-buah Dari karya atau pekerjaan roh kudus Yang harus terus kita salurkan Bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Ingatlah akan firman Tuhan pada Markus 16 ayat 17 dan ayat 18 berikut ini Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Amin Mari kita kembali bersatu dalam buah Tuhan Allah Bapak di surga Terima kasih untuk firman Tuhan Memang kami harus melaksanakan hidup Persekutuan kesaksian dan pelayanan kami Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus Yaitu untuk hidup yang benar Harus lebih taat kepada Allah Bapak di surga Daripada taat kepada manusia Dalam nama Tuhan Yesus pula Saat ini ada banyak orang yang menderita Akibat berbagai permasalahan maupun pergumulan hidup Sehingga menyebabkan mereka harus dalam kondisi sakit berat ataupun ringan Baik rohaninya maupun juga jasmaninya Supaya melalui sarana para medis Dokter, obat, dan perawatan yang digunakan Memungkinkan mereka mengalami mujizat kesembuhan yang daripadamu Seperti halnya juga yang menderita akibat pandemi COVID-19 pada masa sekarang ini Pasti Tuhan akan mengalahkan kuasa itu dari kehidupan umat manusia Melalui vaksin yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pemerintah negara bangsa kami Bersama-sama juga dengan bangsa-bangsa di dunia Saat ini Bapak kami mau berserah dengan sepenuh hati kami untuk hidup benar Untuk menuruti hidup yang lebih taat Kepada Tuhan Yesus daripada kepada manusia Amin